Intro Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengungkapkan adanya transaksi bernilai miliaran rupiah untuk merakit bom dengan modus pembelian sajadah. Hal ini disampaikan Mahfud ketika memberi sambutan dalam pengarahan gerakan literasi digital di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada selasa 13 Juni 2023. Bulannya, Mahfud menyampaikan perihal teknologi digital yang kini menjadi media baru bagi kelompok teroris untuk melancarkan aksi kejahatannya. Tak hanya itu, teknologi digital juga dianggap menjadi ruang bagi kelompok teroris untuk merekrut anggota baru. Mahfud mengatakan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan sebelumnya banyak menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Salah satunya terkait transaksi miliaran untuk merakit bom dengan modus pembelian sajadah. Selain itu, Mahfud juga mengingatkan terkait serangan cyber yang disponsori oleh suatu negara dengan tujuan melakukan pengintaian hingga pencurian data dan informasi. Lantas, Mahfud pun menyinggung Biorka, pelaku penyerangan sejumlah website milik pemerintah yang sempat membuat gempar masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.